Intro Udah jago dalam banyak bidang, kali ini Kapopi Sofya terjun juga di bisnis. Wow, daibag! Soalnya kan aku kena Covid, kebagian lah, tapi bukan yang Delta, yang pertama gitu kan. Aku kena Covid tuh, kalau gak salah, sebelum Idul Fitri. Kayaknya kalau pengen minum, apa namanya, pon-pon kan, pon-pon itu kayaknya kita harus nyarinya susah. Kalau mau bikin males. Udah gitu, kayak kepikiran, kenapa sih kita gak bikin minuman yang bisa dikonsumsi tiap hari dan itu memang ada khasiatnya. Minuman itu apa sih sebenarnya, Kak? Dia herbal juga, dia pake rempah-rempah Indonesia, kita nyarinya gak susah. Terus di sisi lain, harganya juga menyesuaikan gitu loh. Kayaknya ini, kalau ini kan, kita bilangnya ini imun booster. Kalaupun memang kita gak kena Covid, tapi buat nge-boost kita minuman tiap hari. Minuman juga kasih insight ke anak muda bahwa minum jamu bisa jadi lifestyle baru yang banyak fayadahnya gitu. Bikin anak-anak kekinian sekarang, ah enggak kok ini keren juga gitu. Keren di samping itu sehat. Untuk penyedukasi bahwa ini tuh daripada lo, bukannya komparasi gimana ya, daripada lo jajan-jajan yang cuma kayak buat seseruan aja, lo mendingan jajan yang bisa dibilang ini nge-boost imun lo tiap hari, bisa ngejaga imun lo. Karena itulah, kemasannya pun dipikirin dengan matang biar konsep jamu kekinian ini masuk ke milenials. Kayak gak tengsin atau gak gengsi minum jamu gitu. Nah, sebenernya pengen merubah mindset yang anak-anak sekarang, anak-anak muda. Ini jamu, kalau dibilang jamu, ini enak kok. Kita kan kalau minum jamu, jangan dulu dicekokin. Ditutup hidungnya, minum sampai dicekok sama tukang jamu gitu kan. Kalau ini mah ada sekarang udah praktis. Rasanya juga oke, karena kan ini ada campuran-campuran yang lebih asik juga. Dari situ, gak lama-lama kapopi Sofia dan partnernya, yaitu Kak Christine, langsung eksekusi ide bisnis ini. Kebetulan banget Kak Christine juga punya background yang sama, yaitu rajin minum empon-empon. Bahkan dia selalu bikin sendiri lho dulunya. Setelah produk ini beralih jadi bisnis besar, proses produksi harus dirubah biar bisa massal. Dijadikan ekstrak bubuk kayak gini. Tapi tenang, ini 100% tanpa bahan kimia tambahan dan tanpa pengawet. Akhirnya di-develop dengan banyak rasa. Ada kali belasan varian. Kak Christine emang lebih banyak in charge, tapi Kak Popi gak kalah getol urus bisnisnya. Kira-kira apa lagi nih keterlibatan Kak Popi Sofia mengurus bisnisnya? Tapi kalau di sini, di minuman, aku kayak nyemplung langsung gitu. Jadi merasakan kita, apa namanya, membahas si, apa namanya, kemasannya, warna logonya, sampai ke rasanya. Kita kiusi juga, ini udah aman, ini belum aman, ini enaknya pake topping apa enggak. Catot Bos, nama besar memang membantu, tapi strugglingnya selalu ada. Setelah produk dikenal, harus tetap jaga kualitas dan lanjutkan bisnis plan. Cuhannya sebanyak apa sih, Teh? Sehari, sekarang-sekarang ini ya, ya 50, 50 cup, kayak gitu. Kadang, kalau memang kita yang borong ya mungkin 60, gitu. Kita borong 10 buat stock juga, gitu. Wah, bayangin tuh berapa cuannya. Kalau satu outlet aja, let's say omsetnya 50 cup, dikalikan harga rata-rata, yaitu 15 ribu. Sepulannya sampai 20 juta plus-plus dong. Kalau tiga outlet, hmm, kok cer juga cuan jamu kekinian. Nih, Bos. Seperti itu berbisnis ala Kak Popi. Kalau dibilang bisnis itu, pastikan apa ya, beresiko ya. Apapun beresiko, mau nikah juga beresiko. Di kehidupan ini memang penuh resiko menurut aku. Tapi ketika kayak lo dapet uang, di-keep aja dulu. Jangan boros-boros dulu. Apa namanya, paksakan lo punya modal sesuai yang lo targetin, gitu. Jadi gimana, Bos? Udah mulai tertarik bisnis? Karena yang penting... Cuman, Bos! Bos!